Pelayanannya bagus banget, test respon, adminnya di Whatsapp, terus juga ngerti apa yang saya mau gitu. Sesuai dan jadinya juga sesuai sama yang apa saya mau gitu. Bagus sih, pelayanan. Kuas banget. Nah jadi pemilik dari mobil Toyota Rush Airspot ini tidak ingin sarung jok originalnya kotor. Makanya langsung diganti atau langsung dimodifikasi di workshop fast spot specialist interior ini. Dan sarung jok originalnya bisa disimpan dengan baik sehingga sewaktu-waktu jika ingin dikembalikan seperti originalnya kembali, Bisa dibawa langsung ke workshop fast spot specialist interior dan kita akan memberikan garansi pemasangan ulang. Buat sahabat klasikoan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat klasikoan. Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel youtube klasikoan interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke, sahabat klasikoan sebelum aku melanjutkan video ini. Buat sahabat klasikoan yang belum subscribe, jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya. Agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke, sahabat klasikoan. Hari ini tim klasikoan baru aja menyelesaikan modifikasi pada interior mobil Toyota Rush GR Sport yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi di video kali ini aku akan mereview hasil modifikasinya. Nah, tapi sebelum kita mereview bersama-sama hasil modifikasi ini seperti apa, aku akan memperlihatkan kepada sahabat klasikoan nih, interior dari mobil Toyota Rush GR Sport ini sebelum dimodifikasi oleh tim klasikoan. Yaudah, langsung aja kita lihat sama-sama. Shake it up! Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat klasikoan udah lihat kan? Jadi, seperti itulah interior dari mobil Toyota Rush GR Sport sebelum dimodifikasi oleh tim klasikoan. Nah, sekarang kita langsung aja mereview kedalam kira-kira seperti apa ya hasil modifikasinya. Pasti udah penasaran kan? Yaudah, langsung aja yuk kita review kedalam. Let's go! Let's go! Let's go! Oke, sahabat klasikoan, nah sekarang aku sudah berada di dalam mobil Toyota Rush GR Sport yang baru aja selesai dimodifikasi oleh tim klasikoan. Nah, bisa kita lihat disini tampilannya beda banget dari originalnya kan? Jadi, disini tim klasikoan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, disini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Nah, buat sahabat klasikoan yang belum tahu bahan microfiber ini apa sih? Jadi, bahan microfiber ini adalah salah satu bahan terbaik yang memiliki tekstur 99% seperti kulit asli. Yang membedakannya hanya satu, bahan microfiber ini tidak memiliki aroma kulit yang khas yang biasa dimiliki oleh kulit asli. Nah, tapi untuk kenyamanannya, kemewahannya, dan kualitasnya sama seperti kulit asli. Jadi, buat sahabat klasikoan nih yang menginginkan interior mobilnya dengan kemewahan, kenyamanan, tetapi dengan harga yang terjangkau, bahan microfiber ini adalah solusinya. Oke, sahabat klasikoan, untuk motif jahitannya bisa kita lihat disini menggunakan motif jahitan Sporty X. Dan pada bagian tengahnya ini terdapat jahitan double stitching. Oke, sahabat klasikoan, selain pada bagian jogsnya, tim klasikoan juga memodifikasi pada bagian dot rim. Nah, bisa dilihat untuk bagian dot rim ini, tim klasikoan juga menggunakan bahan microfiber berwarna hitam, dikombinasikan dengan bahan microfiber berwarna espresso. Nah, bisa dilihat disini tim klasikoan juga menggunakan jahitan double stitching. Sangat rapi sekali untuk hasil pemasangannya ya, sahabat klasikoan. Oke, sekarang aku akan mengajak pindah ke bagian depan, karena di bagian depan juga ada beberapa bagian yang udah dimodifikasi oleh tim klasikoan. Yaudah, langsung aja yuk kita pindah ke bagian depan. Oke, sahabat klasikoan, nah selanjutnya kita ada di bagian depan, dan untuk di bagian depan ini bagian jogsnya juga sama, menggunakan bahan microfiber berwarna hitam napa, menggunakan motif jahitan Sporty X, lalu pada bagian tutup konsol box. Nah, untuk bagian tutup konsol boxnya juga sama, disini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa, dan pada bagian sisi kiri dan kanannya menggunakan jahitan double stitching. Oke, selanjutnya nih, sahabat klasikoan, pada bagian panel-panel yang ada di dashboard ini, tim klasikoan juga melapisi dengan menggunakan bahan microfiber berwarna espresso. Nah, kalau sahabat klasikoan lihat interior original dari mobil Toyota Rush G-R Sport ini, tadi di awal video ya, kita udah kasih lihat. Nah, ini warnanya putih awalnya, sekarang kita ubah menjadi warna espresso. Oke, karena memang warna putih rentan kotor, sehingga pemilik dari mobil Toyota Rush G-R Sport ini langsung merubah panel-panelnya ini yang awalnya warna putih menjadi warna espresso. Nah, untuk sedikit informasi nih, sahabat klasikoan, jadi mobil Toyota Rush G-R Sport ini baru banget keluar dari dealer dan langsung dibawa ke workshop klasikoan spesialis interior untuk langsung dimodifikasi interiornya oleh tim klasikoan. Nah, pasti banyak banget yang bertanya nih, kenapa sih langsung dimodifikasi? Kan ini mobil baru. Nah, jadi pemilik dari mobil Toyota Rush G-R Sport ini tidak ingin sarun jok originalnya kotor, makanya langsung diganti atau langsung dimodifikasi di workshop klasikoan spesialis interior ini. Dan sarun jok originalnya bisa disimpan dengan baik, sehingga sewaktu-waktu jika ingin dikembalikan seperti originalnya kembali, bisa dibawa langsung ke workshop klasikoan spesialis interior dan kita akan memberikan garansi pemasangan ulang. Nah, semoga klasikoan yang terakhir pada modifikasi interior mobil Toyota Rush G-R Sport ini adalah pada bagian stirnya. Nah, jadi pada bagian stirnya ini, tim klasikoan juga meretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Bisa kita lihat di sini, sepak klasikoan, untuk jahitannya sangat rapi sekali seperti jahitan stir original pada umumnya. Oke, sepak klasikoan, kebetulan di luar ada pemilik dari mobil Toyota Rush G-R Sport ini. Nah, aku mau undang beliau untuk hadir di sini dan aku mau tanya-tanya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Melihat hasil modifikasi pada interior mobilnya ini? Pasti penasaran kan? Yaudah, langsung aja yuk kita panggil pemiliknya. Oke, sepak klasikoan. Nah, sekarang aku sudah bersama pemilik dari mobil Toyota Rush G-R Sport. Nah, kita kenalan aja yuk langsung. Halo mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan mas, namanya siapa? Halo, nama saya Muhammad Zakim Karom. Tinggal di mana mas? Saya dari Ciledug, Tanggerak. Ciledug, Tanggerak. Wah, luar biasa jauh banget. Nah, kalau boleh tahu pekerjaannya apa mas? Fotografer. Fotografer? Iya. Oke, fotografer. Sama dong ya. Sama. Oke, terima kasih kan. Nah, sekarang langsung aja kita tanya-tanya yuk kira-kira komentarnya seperti apa sih melihat hasil modifikasinya ini. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih mas Jaki. Ini kan mobilnya masih baru ya? Dan waktu pertama kali datang ke workshop plastikuan tuh joknya semua masih diplastikin ya mas ya? Masih diplastikin. Masih bener-bener fresh banget dari dealer dan langsung dibawa ke workshop plastikuan untuk dimodifikasi. Nah, apa sih mas alasannya? Ini kan mobil baru nih, kenapa langsung dimodifikasi? Soalnya takut udah, kan kalau dari pabriknya tuh masih pakai pabrik ya? Dari sananya, ya masih bakan, kain. Itu kan nggak, apa namanya, kalau ketumpahan minuman atau kotoran itu kan susah dihilangin ya. Ya, jadi noda ya mas ya? Ya, jadi noda. Jadi harus cepet-cepet daripada nanti udah banyak noda, mendingan langsung diganti sih. Ya, bener banget mas. Nah, nanti kan sarunjok originalnya juga bisa disimpan baik-baik. Dan sewaktu-waktu jika ingin dibalikin ke originalnya lagi, tinggal datang aja langsung mas kesini. Nanti kita memberikan garansi pemasangan ulang. Oke, siap. Gitu. Oke, disini kan mas Jackie memilih warna hitam dan ada kombinasi warna espresso ya mas ya? Kenapa sih memilih warna ini mas? Pengen nunjukin kesan kayak premium klasik gitu. Mewah. Iya, premium, mewah, mewah gitu sih kan. Kalau full black gitu kan kesannya mewah gitu. Ada sedikit aksen espresso disini. Ini emang idaman interior saya sih kayak gini gitu warnanya gitu. Jadi, apa ya, lebih natural aja ya mas Jackie? Iya, lebih natural. Lebih natural. Dan warnanya gak terlalu mencolok tetapi keliatannya mewah ya mas ya? Mewah. Gak terlalu terang-terang banget gitu. Oke, nah disini kan menggunakan Moto Gitan Sporty X nih. Kita sebutnya Sporty X. Nah, mas ini kenapa memilih Moto Gitan ini mas? Karena kan banyak banget ya motif-moti gitan yang lainnya. Lebih keliatan sporty. Sesuai sama kan mobilnya sport ya. SUV ya mas ya? SUV ya. Iya, keliatan sporty aja gitu jahitan kayak gini gitu. Bagus sih. Oke. Nah, mas Jackie kan rumahnya jauh banget nih. Di Ciledug, Tangurang. Iya. Nah, ini kan kita ada di Bekasi mas. Tahu informasi klasiknya dari mana sih? Pertama tahu tuh dari Youtube sama Instagram. Oke. Nonton di Youtube, cari-cari buat retrim joke. Terus ya ada ini gitu. Dan langsung tertarik kalau itu juga ini mobil kedua gitu. Mobil kedua? Jadi dulu pernah kesini juga mas? Pernah. Mobil apa mas? Yang sebelumnya Avanza. Avanza? Avanza disini juga. Oke, tahun berapa mas? 2019. Dua tahun yang alami berarti. 2019 berarti pelanggan sepi ya ya mas ya? Next, kesini lagi lah. Oke, untuk mobil berikut ya mas ya? Amin, amin, amin. Amin. Oke mas, nah tadi kan udah liat nih proses pengerjaannya, pemasangannya. Kalau menurut mas Jackie, pelayanan dari tim pas Cipan bagaimana mas? Pelayanannya bagus banget. Test respon, adminnya di WhatsApp. Terus juga ngerti apa yang saya mau gitu. Sesuai dan jadinya juga sesuai sama yang apa saya mau gitu. Bagus sih pelayanannya. Puas banget. Wah, Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih mas aku mau tanya. Nah, kalau dari hasil modifikasi keseluruhannya, penilainya berapa mas? 10. 10? Berarti puas banget mas? Puas banget. Kan dulu juga udah pernah yang sebelumnya puas juga, ini lebih puas lagi nih. Wah, Alhamdulillah. Oke mas, boleh gak mas kasih saran-saran ke sahabat klasikoan atau para pecinta atau motif yang ada di luar sana nih yang berencara ingin memodifikasi interior mobilnya? Oke, buat kalian yang mau retrim jok, ganti jok kulit, boleh nih dicoba di klasik one karena pelayanan bagus, fast respon juga, terus juga apa ya, pilihan-pilihan warnanya sama modelnya tuh banyak dan ngerti lah pelanggan maunya gimana gitu sesuai gitu. Gak usah ragu, cobain aja disini. Oke, thank you. Oke, sahabat klasikoan. Nah, udah dengar sendiri kan? Jadi mas Jack itu puas banget modifikasi interior mobilnya di workshop klasikoan spesialis interior ini. Makanya buat sahabat klasikoan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya, jangan ragu-ragu langsung aja datang ke workshop klasikoan spesialis interior. Dan sahabat klasikoan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikoan untuk menentukan warna, bahan, dan motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena tim klasikoan akan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat klasikoan. Nah, yang belum terlambatnya di mana workshop klasikoan spesialis interior ini bertempat di Jalan Raya Pekayon, nomor 26, Jakarta Setia, Bekasi, Selatan. Atau sahabat klasikoan juga bisa menggunakan pelayanan kemudahan, delivery order atau home service. Caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercatum di video ini. Maka tim klasikoan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Untuk pelayanan delivery order atau home service tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke, sahabat klasikoan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini menjadi inspirasi buat sahabat klasikoan atau para pecinta otomotif yang ada di luar sana yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya juga bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja terus di kepoin, karena disitu banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil. Oke, selamat klasikoan jangan lupa ya, selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikoan interior spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi, kenapa kita harus pilih klasikoan? Klasikoan berkelas karena kualitas! Klasikoan berkelas! Klasikoan berkelas! Terima kasih.